Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel kakak DJ ya yep seperti yang kali ya teman-teman kakak disini udah punya satu koleksi lagi teman-teman ini adalah Royal King di versi jumbo nya teman-teman atau ranking yang versi besarnya yang dalemnya itu udah ada weselnya lho nah disini dengan nomor seri ini bisa dilihat ya teman-teman 1903 yang 8 kita udah mendapatkan satu set komplit teman-teman ini adalah gerbong paling komplit ya teman-teman dari ranking kita disini mendapatkan satu lokomotif seri GMD lalu kita mendapatkan tiga gerbong batubara teman-teman ini bisa dilihat disini ya ini adalah tiga gerbong batubara lalu ada dua gerbong oli teman-teman lalu kita juga mendapatkan ini adalah gerbong roh kabel ya teman-teman yang ini adalah gerbong untuk ngakut kayu teman-teman wah keren ini juga kita mendapatkan satu gerbong penumpang dan juga satu gerbong tagi teman-teman ya jadi untuk ranking yang versi besar ini bakal udah tidak udah mendapatkan satu set rail yang dilengkapi dengan weselnya temen-temen jadi kalau kita main kita bisa dapat bisa menggunakan dua calur sekaligus wah keren dulu eh kita lihat-lihat dulu nih teman-teman bisa dilihat ya di tracknya ini udah ada weselnya temen-temen yang dibuat disini nah kira-kira dalemnya seperti apa ya temen-temen yuk kita langsung buka aja ya disini kakak membutuhkan satu kate lagi temen-temen nih kita butuh kapter untuk membukanya karena disini kita bisa dilakukan temen-temen oke kita langsung buka aja ya temen-temen biar temen-temen di rumah semua enggak penasaran nih dalemnya kayak awal Oke kita buka satu dua tiga iya 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 ini dia teman-teman realty versi jumbo yang udah dapet weselnya lihat bener-bener komplit ya teman-teman ini bisa dilihat nih ini adalah lokomotifnya temen-temen lokomotif lagi versi DMD teman-teman ini bisa dilihat ya wah keren teman-teman kita taruh dulu di sini teman-teman kalau ini bisa dilihat juga kalau di sini kakak juga mendapatkan ini adalah gerbong batubara temen-temen yang biasanya ditaruh di belakang lokomotif kalau pada kereta uap zaman dahulu ini sangat berfungsi ya temen-temen karena ini untuk menampung batubara sebagai bahan bakar lokomotif itu sendiri temen-temen temen-temen ya kalau lalu ini adalah gerbong batubara yang temen-temen bisa dilihat ini adalah gerbong batubara ini kalau dari ratu sendiri menitunya gerbong untuk barang temen-temen karena warnanya beda ya kalau warnanya yang coklat atau coklat tua itu dia untuk batubara sedangkan untuk yang warnanya coklat terang seperti ini itu adalah gerbong batu barang temen-temen lalu ini adalah keretak dan mengangkut raw kabel temen-temen wah keren ya sekarang kita mendurun kit sepertinya tempatnya nggak mau temen-temen lalu disini juga mendapatkan dua gerbong ini oh ini ya gerbong minyak ya temen-temen dua gerbong minyak kita taruh dibawahnya temen-temen biar temen-temen bisa lihat dengan jelas nah yang ini gerbong pengangkut oh ini apa sih namanya pangkigan tapi kakak lupa temen-temen ini istilahnya apa namanya kalau ini kayu temen-temen gerbong penangkut kayunya ini kita taruh disini nah nah untuk yang ini adalah gerbong penumpang temen-temen jadi temen-temen kalau mau mudik atau mau berlibur bisa pakai gerbong ini deh ike temen-temen jadi kali ini kakak mau coba buat merangkai ya temen-temen ini kita bakalan rangkai semua rail yang ada di dalam bungkus untuk railking jumbo temen-temen kita lihat seperti apa ya weselnya temen-temen nah oke yuk ikut kakak temen-temen kita merangkai weselnya ya weselnya kita merangkai railnya temen-temen biar menjadi satu set kereta dan kita nanti uji coba ya apakah keretanya kuat menarik semua gerbong ya temen-temen lihat lihat temen-temen ini dia untuk satu set rangkaian yang udah kita dapatkan pada railking jumbo ya temen-temen bisa dilihat nih ini udah ada weselnya jadi dia udah jual jalur temen-temen nggak lingkaran aja deh nah sekarang kita bakalan uji coba kereta api lokomotifnya ya temen-temen seri gmd yang kita dapat pada pembelian dengan satu set railking jumbo temen-temen Oke sekarang Kakak mau coba pasang baterainya temen-temen oke ini udah ada lokomotifnya temen-temen dan ini udah Kakak siapkan obeng untuk membuka bagian baut ini temen-temen jadi kita perlu obeng ya buat membukanya kalau misalnya temen-temen mau pasang baterai pilih minta tolong sama orang tua temen-temen di rumah ya nih buka dulu baru kita pasang baterainya temen-temen eh jatuh lihat baterainya masih kosong temen-temen kita isi dulu dia baterainya nah kalau udah gini hari deh kita tutup kembali jangan lupa dibaut lagi namun biar dia kencang dan nggak jatuh nah lokomotif ini udah bisa jalan temen-temennya dia nah kan udah bisa jalan temen-temen sekarang yuk kita coba rollingkan dia dengan satu gerbong ya temen-temen apakah bisa berjalan dengan lantai eh jangan satu gerbong temen-temen kita coba aja semuanya sekaligus bagaimana kayaknya keren tuh oke yuk kita rangkai Wow lihat temen-temen panjang banget ya ini tadi lama banget temen-temen buat satu setnya aja untuk merangkainya butuh waktu hampir lima menit temen-temen Nah sekarang kita uji coba nih Apakah keretanya kuat menarik semua gerbong yang udah rangka kakak rangka ya temen-temen ini disini kita mendapatkan 123456789 gerbong temen-temen Apakah satu lokomotif ini kuat menarik 9 gerbong temen-temen Mari kita uji coba ya yuk kita buk nyalakan keretanya temen-temen Wah ternyata kuat temen-temen lihat keretanya bisa dengan semudah menarik semua gerbongnya temen-temen lihat lihat-lihat besarnya mau kakak ganti nih ya setelah temen-temen keretanya keburu datang sekarang Kakak mau pindah lagi nih Wah lihat temen-temen keretanya udah berhasil dengan sempurna ya jalan melewati weselnya teman-teman lihat-lihat lihat ih keren ya nih Kakak mau coba untuk merubah jalurnya lagi temen-temen kita coba lewat valeri yang kecil lihat wah keren banget ya temen-temen lihat dengan sempurna jalan melewati ini oh itunya kerennya dengan sempurna temen-temen tuh kerennya berputar dengan sangat pincah bahkan kuat dan enggak ada anjoknya loh temen-temen lihat keren-keren oke temen-temen kita selesaikan satu rolan panjang temen-temen kita selesaikan satu pola putaran temen-temen lihat ya berhenti wah itu ya temen-temen oke ini udah Kakak review udah Kakak unboxing udah Kakak setting realnya dan ternyata berhasil dengan berjalan dengan baik temen-temen oke untuk video real king kali ini Kakak akhiri ya ini adalah set jumbo pertama Kakak temen-temen untuk kedepannya nanti bakalan Kakak liatkan set-set yang lain temen-temen ini kan yang versi 8 nih nanti Kakak bakalan coba beli yang set 7-1-7 temen-temen kita lihat bakalan dapet seperti apa ya pasti keren banget temen-temen oke seperti itu dulu salam dari Kakak pecinta kereta api Indonesia sampai jumpa di video-video Kakak selanjutnya kalau temen-temen suka dengan video seperti ini jangan lupa komen ya temen-temen dan diberi like-nya dan biar nggak ketinggalan video-video di channel Kakak jangan lupa buat subscribe temen-temen karena nanti Kakak bakalan bikin banyak video tentang kereta api temen-temen bahkan Kakak juga suka membuat kereta api dari kadus temen-temen oke videonya Kakak akhirnya sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai